Intro Shalom Bapak Ibu semuanya Selamat malam Pada hari ini saya ingin bersaksi tentang kemuliaan Tuhan yang terjadi dalam hidup saya Sebelumnya perkenalkan Saya Ibu N.N Saya seorang istri yang dikarunai tiga orang anak Saya menikah sudah 21 tahun Dan selama 21 tahun Rumah tangga saya selalu diwarnai oleh perselingkuhan Entah sudah berapa puluh wanita yang sudah ditiduri oleh suami saya Baik itu dengan pelacur Maupun dengan anak-anak sekolah Yang suka dengan om-om Hobi suami saya adalah main wanita Dan saya dituntut untuk bisa menerima kelemahan dia Ketika saya hamil anak ketiga Disitu suami saya pun menghamili wanita lain Karena anak ini masih sekolah Akhirnya mereka menggugurkan kandungan wanita ini Awalnya saya tidak tahu kalau wanita ini pernah hamil Saya taunya setelah suami saya sudah putus dengan wanita ini Selesai dengan wanita ini Suami saya tidak lantas bertobat Dia semakin menjadi Bukan hanya selingkuh Suami saya pun terlibat praktek-praktek perdukunan Suami saya Mulai hobi mengumpulkan barang-barang mistik Seperti batu, keris, jenglot, dan lain sebagainya Suami saya pun kerap kali Mengunjungi tempat-tempat keramat Seperti ya gua Laut Kayak di gunung-gunung Suami saya pun belajar ilmu-ilmu kebal Dia memiliki guru spiritual Sebelum bertemu dengan wanita ini Suami saya dipertahukan oleh guru spiritualnya Kalau suami saya akan bertemu dengan seorang wanita Yang rumahnya itu diapit oleh dua sungai Sejak saat itu Suami saya mencari wanita ini Pertama dia bertemu dengan cucu dari pekerja kami Dan disitu suami saya Menganggap kalau wanita ini yang dimaksud oleh guru spiritualnya Lalu suami saya terlibat berselingkuhan Tapi tidak berapa lama Ketahuan sama saya Lalu saya datangi rumah wanita ini Awalnya dia mengelak Tapi saya desak suami saya Dan akhirnya mereka mengakui hubungan Hubungan mereka Lalu Saya dituntut oleh suami saya Buat menandatangani surat Persetujuan untuk menikah lagi Karena waktu itu keluarganya Menuntut suami saya Kalau Si anaknya ini Minta dinikahi secara sah Saya menolak Lalu saya ditampar oleh suami saya Di hadapan keluarga si wanita ini Saya pingsan waktu itu Kemudian saya dibawa pulang oleh suami saya Dan suami saya Memutuskan si wanita ini Tidak berselang lama Suami saya bertemu dengan seorang pelacur Dan rupanya Si pelacur inilah yang dimaksud oleh guru spiritualnya Sampai akhirnya Suami saya menikah siri Dengan pelacur ini Awalnya suami saya Merahasiakan hubungannya Tapi akhirnya ketahuan juga Lalu si wanita ini Dibawa pulang ke rumah saya Saya dipaksa hidup bersama Wanita ini Di dalam satu rumah Saya melihat dengan kepala mata saya sendiri Suami saya tidur bersama wanita lain Saya rangkul anak-anak Saya bawa ke kamar saya Saya pilih tidur Bersama anak-anak Saya disitu diperlakukan Seperti pembantu Oleh suami saya dan wanita ini Pagi-pagi saya harus masak Buat makan sarapan mereka Saya sempat depresi Saya sudah tidak ingat lagi dengan anak-anak Waktu itu Saya dibawa ke seorang tabib Dan saya diobati oleh tabib itu Puji Tuhan Saya sadar Dan saya bisa pulih Singkat cerita Akhirnya suami saya Pindahkan wanita ini Ke Ruko Dekat pabrik saya Ketika wanita ini Tinggal di rumah Di rumah saya Waktu itu Saya ambil Surat nikah mereka Yang kebetulan Pas si wanita ini Ditaruh di kamar saya Hingga saya bisa dengan leluasan Untuk mengambil surat nikah mereka Saya ambil surat nikah mereka Lalu saya laporkan suami saya ke polisi Tapi pada saat mediasi Suami saya berjanji akan menceraikan wanita ini Akhirnya saya cabut gugatan Gugatan saya Tapi si wanita ini bilang Kalau dihamil Akhirnya suami saya tidak jadi menceraikan wanita ini Hidup saya semakin tertekan Pertengkaran mewarnai rumah tangga kami Waktu itu Bukan hanya hati saya yang disakiti Tapi fisik saya pun kerap kali dipukuli oleh suami saya Saya pernah diseret dari kamar mandi Saya mau didorong dari atas tangga Perut saya ditendang Kepala saya dijedotin Di hadapan anak-anak Anak-anak saya menjerit ketakutan Dan memeluk saya waktu itu Lalu suami saya pergi Di saat hidup saya benar-benar tertekan Saya bawa kabur anak-anak Saya pergi dari rumah Saya tinggal di rumah saudara Hingga suatu hari saya buka youtube Di situ pertama kali saya dengar kotbah Ibu Eli Hati saya merasa tenang Seperti ada damai dalam hidup saya Setiap hari saya tidak pernah ketinggalan Untuk mendengarkan firman-firman Tuhan Lalu saya mencari nomor kontak Ibu Eli Saya cari di IG Saya beranikan diri untuk DM Ibu Eli Dan puji Tuhan Ibu Eli merespon dengan baik Saya dibimbing Saya diarahkan Lalu saya putuskan untuk kembali pulang ke rumah Hingga suatu ketika saya bertengkar hebat Dengan si wanita ini Dan disitulah saya mengetahui Kalau suami saya pernah tidur bersama mama saya Selama 20 tahun mama saya menyembunyikan airnya dari saya Dan lewat wanita ini kebusukan mama saya terbongkar Pada saat itu Saya benar-benar terpuruk Saya benar-benar hancur Saya telpon Ibu Eli Lalu saya disuruh mengampuni Awalnya nanti saya menolak Tapi Ibu Eli selalu berkata Ampuni Dan saya pun bermimpi didatangi Tuhan Yesus Waktu itu Yesus menghampiri saya Sambil menepuk pundak saya dengan tersenyum Yesus memberikan satu piring hosti sama saya Besok paginya Saya diajak adik saya Pergi ke Bukit Doa Di sana saya tidak mampu berkata apa-apa Hanya menangis Saya tidak bisa berucap Hanya dalam hati Tuhan Jika engkau mau aku mengampuni mereka Maka berikan aku kekuatan Agar aku bisa mengampuni mereka Di saat saya berdoa Saya melihat cahaya terang putih Bersih Bercahaya Masuk ke dalam tubuh saya Seketika tubuh saya terasa hangat Lalu setelah itu saya lemas Saya jatuh Kaki saya seperti tak Tak ada tulang Tak bertulang Kemudian seperti ada beban terangkat Dari tubuh saya Saya hanya bisa menangis Dan waktu itu Ibu Eli dengan sabar menguatkan saya Perlahan saya bisa memaafkan mereka Lalu saya mulai Praktekan buta tuli dan bisu Saya hanya berikan kasih kepada mereka Saya tetap doakan mereka Hingga suatu ketika Si wanita ini minta izin sama suami saya Buat kerja ke Jakarta Bilangnya dia jadi asisten Mucekari Tapi setelah diselidiki oleh suami saya Ternyata si wanita ini kembali menjadi pelacur Dan disitu suami saya menceraikan si wanita ini Puji Tuhan Suami saya sadar Dan kembali lagi kepada saya Namun saat ini Keluarga besar saya menolak saya Terutama mama saya Mungkin dia malu Karena ayunya sudah terbongkar Tapi saya tetap berjalan dalam firman Tuhan Saya tetap percaya Apa yang dipersatukan oleh Tuhan Tidak bisa diseraikan oleh manusia Dan Sampai saat ini Saya masih bersama suami saya Dan untuk anak-anak Sempat anak-anak merasa kebahitan Tapi dengan berjalannya waktu Anak-anak bisa menerima papanya kembali Tapi untuk mama saya Saat ini Hubungan kami Tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja Mama menjauhi saya Dan Ya saya masih tetap berdoa Semoga mama Disentuh hatinya oleh Tuhan Demikian kesaksian saya Terima kasih Yesus memperkati Amin Kedua yang saya dengar dari Ibu-ibu yang luar biasa ya Yang alami Wah Luar biasa Susah ini ya Untuk dikatakan Karena Harus mengalami sesuatu yang bertubi-tubi Yang luar biasa Tidak gampang Ya diperlakukan buruk Seperti itu Tidak gampang memang ya Dan malam hari ini Sudah bersama-sama dengan kita Ibu NN Shalom Dibuka mute-nya bisa Dibuka mic-nya Shalom Bu NN Halo Shalom Bu NN sudah Ya Shalom Ya Kita baru saja mendengarkan Kesaksian yang luar biasa Dari Bu NN ya Dan Yang belum selesai adalah Mama yang mungkin masih Ada kepahitan dengan Apa yang Anda alami ya Tapi percaya Tuhan pasti sanggup pulihkan Nah Selain Mama Keluarga besar yang lain Juga tahu Tentunya Tahu ya Semua tahu Semua tahu ya Jadi Hanya Mama Atau keluarga besar yang lain juga Yang menjauhi Kehidupan Kalian Hanya Mama Saat ini hanya Mama Hanya Mama Yang masih belum bisa terima ya Tapi keluarga besar yang lain Sudah bisa Mendekat lagi begitu ya Iya Oke Anak-anak sekarang Kepapanya sudah Sudah Menjalin hubungan lagi Yang baik ya Tentunya ya Puji Tuhan Ya Sudah ya Baik Bagaimana dengan Ini Apa namanya juga Usaha pekerjaan Bagaimana Apakah Juga terjadi pemulihan Sedang dalam proses Untuk pemulihan Menuju ya Sedang proses menuju Pemulihan ya Betul Tetap yakin Pasti ada Solusi Buat masalah ini Ya Baik Nah Ada terjadi Kekerasan fisik juga Yang Anda alami Pada saat itu Dan Apa yang paling berat Yang Anda alami Kekerasan fisiknya Yang paling berat Ya itu Saya Pernah Diseret Dari kamar mandi Perut saya Ditendang Dan itu Di hadapan Anak-anak Itu yang Buat Berat Itu Saya Takut Kalau anak-anak Merasa trauma Gitu aja Kepikirannya Seperti itu Oke Dan itu Dilakukan satu kali Atau berulang kali Yang seperti itu Kalau yang Di hadapan Anak-anak Itu dua kali Dua kali Tapi yang Kedua itu Saya hanya Ditampar Tapi di hadapan Anak-anak Oke Kalau boleh tahu Anak-anak Usianya sekitar Berapa sekarang ini Yang paling besar Itu udah kuliah Udah 20 tahun Yang kedua SMP 12 tahun Dan yang Ketiga Itu yang terakhir 10 tahun Ya Pada saat Kejadian Seperti itu Anak-anak Juga berusaha Untuk melerai Begitu ya Ya Mereka Semua mendekati Saya Merangkul Saya Ya Mereka berharap Agar papanya Berhenti Waduh Kayak Cerita di Ini ya Di film Begitu ya Di sinetron Begitu ya Aduh kok Mengerikan sekali ya Baik Sekarang Suami Sudah bersama-sama Dengan ibu Ya Kemudian Anak-anak Sudah mulai Bisa menerima Papanya Juga Sudah mulai Melayani Di gereja Atau Gimana sekarang Halo Bu NN Halo Mungkin terputus ya Bu NN Oh Sayang sekali dia Oh ya Dia terputus ya Oke Sebentar Sebentar ya Saya lihat Oke Mungkin karena signalnya ya Terputus Baik Ya Terima kasih ya Bu NN Ya Mungkin gak bisa denger Suara saya Terima kasih sekali lagi Atas kesaksian Dan tanya jawabnya Saya percaya Kesaksian Anda Sangat Menjadi berkat Buat kita Ya Karena Keteguhan Hati Ya Juga Kepercayaan dia Kepada Tuhan Yesus Membuahkan hasil yang Baik Walaupun masih ada proses Dengan mamanya Kita percaya Kita doakan terus Supaya dia Bisa Menjalani semua dengan baik Dan akhirnya terjadi Pemulihan dengan mamanya Puji nama Tuhan Bye Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video